Assalamualaikum, jumpa lagi di belajarnesia channel kali ini kita membahas tentang bimbal dalam bentuk brosur yang keempat ya yang sebelumnya sudah ada di channel ini tetap di channel ini nanti kita akan bagikan untuk file nya kita langsung pada pembahasannya nah langkah pertama teman teman silahkan buka dulu coreldraw nya kalau sudah pilih file new aja disini ukurannya kita pilih landscape dengan kasih nama file nya adalah bimbal 4 teman teman ini adalah yang keempat nah kita page nya satu aja untuk rendering solusenya 300 dpi tekan ok silahkan di klik 2 kali pada rectangle tool setelah itu dipilih lagi pada contour kita tarik teman teman disini kita kasih 2 mm nah seperti itu kalau sudah klik kanan pada bagian contour nya lalu kita break kalau sudah juga ini jadi ada 2 objek yang belakang kasih putih tanpa outline dan yang depan kasih abu tanpa outline nah seperti itu oke sekarang yang di belakang kita kunci biar tidak terganggu teman teman lanjut kita pada kita membuat layout dulu teman teman nah disini lewatnya jadi kita membuat satu buah lingkaran eh maaf maksudnya ya rectangle ya rectangle tool bisa kita juga menduplikat yang ada ya yang ini jadi di drag aja ke sebelah kiri satu ya kita kasih warna putih dan satu lagi di drag aja ke sebelah kanan satu lagi nah hanya disini teman teman kita harus mengatur dulu ya porsinya jadi bagiannya itu ada tiga bagian untuk setiap bagian di brosurnya teman teman jadi kita pilih dulu disini tekan huruf L ya diseleksi ini harus pas teman teman lalu kita duplikat sambil ditekan shift lalu di akhirnya ditekan klik kanan ctrl D dua kali ya kalau ada notif oke aja ctrl D lagi nah yang ini diseleksi ya tekan shift teman teman lalu ditekan R nah tekan ALT dan diseleksi semuanya lalu ada align lalu disini ada distribusi dan ditekan rata tengah nah ini otomatis teman teman sudah sama semuanya bagian bagiannya silahkan ditekan ALT lagi ya di group masuk di object manager nah ini yang curve ini naikkan ke guideline lalu di kunci pada bagian lock nah seperti itu teman teman jadi mudah ya untuk membuat tiga bagian ini menjadi bagian yang sama hanya untuk bagian background sengaja tidak dipaskan ya ada unsur niat dari estetis ya maksudnya oke sekarang tinggal kita buat disini teman teman kuncinya kita buka aja ya nah kita bisa memasukkan di bagian yang kanan aja karena kalau misalkan ditarik ini jadi semuanya kalau bagian yang kanan ini hanya bagian tertentu saja jadi misalkan kita tambahkan lima nah ini sudah ada ya terlihat kita tambahkan lima puluh misalkan oke lima puluh untuk milimeter tambah lima ratus oh sebentar nah ini kebesaran teman teman kita kasih aja seratus masih kebesaran lima puluh oke 75 nah seperti itu yang bawah juga sama yang bawah sebelah kanan kita kasih 75 oke seperti itu kalau untuk yang bagian yang ini kita bisa menggunakan cara yang sama ya nah seperti ini tetapi untuk objeknya hanya bagian kiri saja yang sekarang berarti sekitar 80 milimeter ini juga 80 milimeter nah seperti itu sepertinya 878 mungkin oke kita kasih 78 lanjut teman teman di bagian belakang ya yang ini kita kasih warna ungu dulu oke ungunya kurang match nah kita turunkan dulu nah ini sepertinya lebih match yang bawah kiri kita kasih warna hijau hijaunya hijau toska kita naikkan aja sampai warnanya mendekati nah seperti ini sedangkan yang belakang ini nanti kita kasih warna putih teman teman tapi sebelumnya biar kontras ya kita kasih dulu outline nah seperti ini lalu buat poligon nah poligon kasih ininya tiga saja teman teman lalu digambar ya ini mohon maaf sebelumnya banyak lalu-lalang kendaraan teman teman oke ini simpan di titik center untuk model nanti kita kasih warna abu nah dilihat dulu disini abunya terlalu menurut saya terlalu kontras ya jadi kita lebih soft teman teman di klik aja nah ini naikkan ke atas oke nah saya rasa cukup nah ini sudah ada ya dan kita tinggal pindahkan titik rotasi sebelah tengah menjadi sebelah pojok atas saya sudut atas dan kita coba diperkecil dulu oke biar nanti tidak terlalu ribet lalu kita drag teman teman di akhirnya kita tekan klik kanan ya di drag di akhir tekan klik kanan lalu tekan ctrl d hingga beberapa kali oleh teman teman sendiri seperti itu nah untuk bagian yang tengah karena disini di versi coreldraw itu terseleksi itu harus semuanya ya nah jadi ini kita masuk saya kita masukkan dulu teman teman untuk yang warna orange eh maaf warna hijau dan warna ungunya ini naikkan dulu ke atas ctrl home nah kita grup dulu dan kita simpan dulu di bagian luar tidak apa-apa ya karena itu sudah presisi ini juga sama kita naikkan dulu ctrl home dan simpan dulu di belakang ini kita grup dulu teman teman ctrl g nah sekarang kita naikkan simpan lagi tekan huruf P nah ini kita power clip klik kanan power clip inside sebentar sebentar kita coba sekali lagi ini nah jadi seperti itu nah kita kembalikan dengan tekan huruf P nah jadi otomatis seperti ini tinggal dinaikkan ke atas dengan ctrl home nah jadi seperti itu maksudnya lanjut lagi kita buat satu buah frame untuk model ya kalau ini lebih mudah sepertinya tidak usah dibuatkan seperti yang tadi ya langsung aja menggunakan shape tool oke dan warna fillnya abu aja warna outline nya hitam putih maksud saya lalu kita tambahkan untuk outline nya 16 ketebalan sepertinya 14 12 oke kalau sudah teman teman sekarang tinggal kita pisahkan antara warna abu dengan warna putihnya caranya objek ada convert to carvass dulu lalu ada convert outline to objek nah ini otomatis sudah terpisah oke kalau sudah terpisah seperti ini kita buat di bagian atas ya yang ini seperti yang tadi jadi dengan rectangle tool aja yang bagian bawahnya kita tumpulkan naikkan ke atas dan kita gunakan smart peel teman teman oke seperti itu lanjut kita kasih dengan contour teman teman nah disini ya kita kasih contour untuk warna putih nantinya nah kita pisahkan contour nya oke di break aja di klik kanan pada contour nya nah yang tengah ini kita boleh dibuang lalu di bagian yang ini teman teman kasihnya outline nya putih nah ini juga kasih peel putih tanpa outline nah ini outline putih kasih agak tebal oke dan kita potong teman teman ya cara memotongnya jadi jadi tinggal kita ubah dulu ya biar keliatan teman teman ini kan masih dalam bentuk outline jadi object ada convert to carverse ya ini sekali lagi object lagi ada convert outline to object nah ini sudah jadi peel teman teman nah dipilih ya ini warna yang tadi yang tinggal di ungroup all aja ini dipilih sama 2 dengan warna hitam lalu ada intersection nah di intersection ini menghasilkan object yang langsung terpotong tinggal diganti menjadi warna putih kasih drop shadow teman teman disini ada drop shadow preset ininya warna hitam oke dengan mode multiply silahkan di break lagi untuk drop shadow nya dan dipotong lagi yang ini jangan lupa object dulu lalu ada convert outline nah ini sekarang bisa dipotong teman teman yang lebih mudahnya itu tinggal klik kanan power clip nah itu lebih mudah juga bisa juga seperti itu oke itu dan sekarang tinggal kita masukkan dulu modelnya teman teman jadi saya ambil modelnya itu dari pexel.com ini ada dua yang ini aja kita masukkan ke corel draw nah ini tinggal klik kanan power clip ada fit content fill proportionally kalau belum match kita edit power clip geser teman teman oke angle nya yang terbaik pilih finish dan simpan di bawah untuk yang ini ya nah tinggal kita masukkan nah seperti itu kita coba disesuaikan dulu oke kita finish dan tinggal kita masukkan text teman teman disini saya masukkan text nya dan mewakili aja ya yaitu untuk headline dan juga deskripsi nah biasa masukkan disini ada sub judulnya bimbingan belajar oke lalu masukkan lagi untuk brand nya teman teman yaitu hapsa aja oke hapsa aja kita pilih yang ini case nya teman teman ada text lalu ada case upper case kita kasih font nya adalah akme yang belajar di perkecil di samakan nanti di rata kiri seperti itu oke kita perbesar dulu untuk warna brand nya ini kita ngambil warna background biru toska aja nah lalu untuk di bawahnya tinggal dimasukkan www teman teman www .hapsa aja .com nah ini untuk landing page nya ya nanti ya jadi kita landing page itu di lower case aja teman teman kasih nya warna hitam sama kita perkecil tapi dengan font yang berbeda bisa menggunakan arial boleh seperti ini kita atur space nya lebih lebar nah itu jadi cara membuat headline atau membuat judul teman teman bisa menggunakan cara yang barusan sedangkan untuk deskripsi disini saya menggunakan generator lorem ipsum ya maksudnya diambil dari websitenya langsung contohnya aja nah jadi yang ini kita tinggal dimasukkan aja pada bagian text area ya nah seperti ini tinggal dipastikan teman teman ambil aja text yang dikira cukup lah jangan terlalu banyak paling hanya 1 sampai 3 baris untuk deskripsinya nah ini simpan di bawah kasih rata tengah nah karena disini sudah ada space ya dibagi 3 jadi teman teman bisa menyesuaikan dimana kita harus menyimpan dari modelnya nah seperti itu ini kan juga terlalu banyak ya atau terlalu lebar juga kita kasih 10 dan kita perkecil untuk lain lain teman teman tinggal dilakukan aja sebagaimana yang sudah saya sampaikan jadi selanjutnya hanya mengulang aja teman teman ya hanya mengulang dari apa yang sudah kita sampaikan membuat headline ada membuat text ada memasukkan objek seperti icon dan lain lain itu sama seperti memasukkan sebuah model yang tadi di lama anak teman teman ingin membuat warna yang lebih kontras lagi variasi lagi itu mainnya bisa di drop shadow aja ada small glow seperti ini kita pilih dan ada overlay nah seperti itu itu mungkin teman teman untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit dan untuk template nya itu ada di bagian link download video ini link deskripsi di video ini terima kasih salam belajar nesya channel